Latihan Pemandu Wisata di Kabupaten Sumba Barat Sektor pariwisata mengalami dampak buruk di masa pandemik ini. Penurunan kunjungan wisata berdampak luas pada berbagai sektor yang ada di dalamnya. Namun, para penyedia jasa wisata harus tetap optimis bahwa pandemi akan segera berakhir dan kunjungan wisata akan kembali normal seperti sedia kalah. Dalam menghadapi tantangan kunjungan wisata setelah pandemi, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sumba Barat bekerjasama dengan Pengelola Taman Nasional Manupet Tanah Daru dan Laiwangi Wanggameti atau TN Matalawa mengadakan pelatihan bagi para pemandu wisata sejarah dan budaya sekabupaten Sumba Barat diikuti oleh 20 orang pemandu wisata. Pada hari pertama pelatihan, Pengelola Balai TN Matalawa yang diwakili oleh Kepala Seksi Pengelolaan Taman Nasional SPTN, wilayah Iwai Bakul, Abdul Basit Nasrianto, SHAT, MSEK, memberikan materi pengelolaan TN Matalawa khususnya objek wisata di dalam kawasan. Kawasan wisata di TN Matalawa memiliki nilai historis yang penting bagi masyarakat Sumba karena masih banyak lokasi kampung Nenek Moyang serta pekuburan masyarakat yang berada di dalam kawasan TN. Selain itu, sumber air di kawasan TN juga menjadi sumber penghidupan masyarakat secara turun-temurun. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sumba Barat, Charles Hermanaweru, mengungkapkan bahwa pelatihan kepada masyarakat ini sangat penting karena Sumba sudah menjadi lirikan para wisatawan. Walaupun saat ini masa pandemi dan sepi kunjungan, pemerintah daerah bertanggung jawab mempersiapkan tenaga pemandu untuk memberikan pendampingan kepada para wisatawan yang berkunjung sehingga dapat memantik rasa ingin tahu dan dating kembali di kemudian hari. Selain pemberian materi di dalam ruangan, peserta juga akan diajak praktek berkomunikasi dengan baik kepada para wisatawan. Terima kasih telah menonton!